Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Ini adalah Jiwa Film, channel Youtube terbaru yang membahas film-film terbaik dan terfavorit rekomendasi untuk kalian semua. Karena ini channel baru, jangan lupa di subscribe dan di like suka atau tidak suka kalian dengan video ini. Loh, kok masa? Oh iya, satu lagi, jangan lupa komen sebagai kritik dan masukan demi kemajuan channel kami. Dalam video ini, kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Retribution tahun 2023 yang dibintangi oleh si kakek legend Liam Neeson. Film ini merupakan remake ketiga dari film Spanyol tahun 2015, El Desco no Sido. Bercerita tentang seorang ayah beserta anaknya yang terjebak di dalam mobilnya sendiri, di mana berisi bom yang akan meledak jika mereka keluar dari mobilnya. Penasaran bagaimana alur filmnya? Yowis gausah sui-sui langsung mainan filmnya, like retribution. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang konsultan banker asal Berlin yang bernama Matt Turner, yang sedang berolahraga di salah satu sudut rumahnya. Di setelah ia berolahraga, Matt mendapatkan telpon dari teman dekat sekaligus rekan kerja yang bernama Anders Muller. Anders menyuruh Matt untuk menghubungi seorang kolega yang merasa dirugikan oleh perusahaan yang Matt naungi. Tentu dengan keahliannya, Matt menghiakkan perintah dari Anders. Setelah menutup telpon dari Anders, scan berpindah di mana Matt menemui istrinya yang bernama Heather Turner. Heather mengatakan pada Matt bahwa ia akan menemui temannya pagi ini, sehingga menyuruh Matt untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah. Matt sebagai pria si paling kerja, tentu tidak dekat dengan anggota keluarganya, sehingga ia kurang suka dengan perintah istrinya tersebut. Sampai-sampai istrinya harus memohon kepada Matt. Saat Matt sudah siap akan pergi, ternyata anak laki-lakinya yang bernama Zach masih di kamarnya, sehingga ia menyuruh anak perempuannya yang bernama Emily untuk memanggilnya turun. Saat Emily menemui kakaknya di kamar, Matt menunggu sambil berbicara dengan istrinya. Namun tak berselang lama, Matt mendengar pertengkaran dari anak-anaknya, sehingga Matt harus turun tangan dan melerai pertengkaran tersebut. Matt menemui anak-anaknya dan bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka ributkan. Emily sebagai seorang adik perempuan yang agak comel, tentu mengatakan perbuatan kakaknya kepada Matt. Emily mengatakan bahwa Zach akan bolos sekolah dengan pacarnya. Mendengar tentang itu, tentu Matt marah dan tidak mau anaknya bolos sekolah. Namun karena Zach benci terhadap Matt, karena sebagai seorang ayah, dia lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Zach lalu pergi sendiri meninggalkan ayah dan adiknya. Matt dan Emily lalu berangkat tanpa Zach. Di mobil, Emily mengatakan kepada Matt bahwa dia akan ada pertandingan dan menyuruh Matt untuk datang ke pertandingan tersebut. Matt yang si paling kerja tentunya langsung menjawab, gak bisa dong ya. Dalam perjalanan, Matt melihat Zach sedang berjalan. Lalu Matt memohon dan memaksa anaknya itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Haduh, sebenci-bencinya seorang anak kepada ayahnya, kalau ayah udah mohon sambil meredak maksa, tentu gak bisa lagi nolak yakin. Setelah Zach masuk ke dalam mobil, dalam perjalanan Matt menghubungi temannya yang bernama Anger, menanyakan bagaimana kabar istrinya, dan juga memberikan harapan dan semangat meskipun saham investasinya sedang turun. Anger seakan lelah dengan kata-kata yang harus meyakinkannya kalau saham investasinya akan naik. Tetapi rayuan kata-kata Matt membuat Anger luluh dan akan tetap berinvestasi. Tak berselang lama setelah Matt mengakhiri panggilan teleponnya dengan Anger, terdengar sebuah panggilan telepon lain. Matt mengira itu panggilan telepon dari handphone salah satu anaknya. Namun ternyata bukan. Jadi Matt berpikir panggilan telepon tersebut adalah panggilan telepon dari HP istrinya yang tertinggal di dalam mobil. Oleh karena itu, Matt mengangkat panggilan HP tersebut. Setelah Matt mengangkat telepon tersebut, terdengar suara dari seorang pria yang tidak dikenal yang langsung memuji kemewahan dan kenyamanan dari mobilnya Matt. Namun sayang, pria tersebut tak ingin berada di mobilnya Matt. Karena di dalam mobil tersebut terpasang sebuah bom yang telah aktif saat Matt mulai duduk di sana. Matt yang mengira itu hanyalah orang iseng yang menelponnya lalu mematikan telepon itu. Namun karena Matt terlihat gugup, kedua anaknya pun mulai curiga dengan tingkah laku Matt. Bahkan dia hampir menabrak mobil yang sedang berhenti karena lampu merah. Untuk memastikan perkataan orang tidak dikenal itu, Matt merabah benda yang ada di bawah jog mobilnya. Tak cukup dengan itu, Matt berhenti dan memfoto bagian bawah jognya itu. Saat melihat fotonya, dengan gemetar Matt menyadari kalau perkataan orang itu bukan merupakan sebuah candaan. Orang itu menelpon Matt lagi dan mengancamnya akan meledakan mobilnya bila Matt mematikan lagi teleponnya. Orang itu juga meminta Matt untuk mematuhi semua perintah yang akan diberikan kepadanya. Dia mengatakan kalau bom itu dipasang pada plat kompresibel dan akan meledak jika Matt beranjak dari tempat duduknya. Lebih dari itu, orang asing tersebut juga memiliki remote control jarak jauh yang dipegangnya yang bisa ia gunakan sewaktu-waktu saat Matt mencoba menghubungi polisi atau meminta bantuan pada orang lain. Mendengar perkataan orang tersebut, Matt memohon untuk menurunkan anak-anaknya karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan ini kalau memang Matt mempunyai salah kepadanya. Tapi dia mengatakan tidak bisa karena plat kompresibel itu membuat tekanan yang ada di dalam mobil. Jika tekanan berubah, maka bom tersebut akan meledak. Saat sedang terus berbicara dengan orang itu, dari belakang mobilnya tampak sebuah sepeda motor yang membuntutinnya. Matt merasa bahwa pengendara motor tersebut adalah orang yang mengancamnya lewat telepon tersebut. Di selama Matt yang sedang memperhatikan kendaraan motor itu, si penelpon meminta Matt untuk mengambil handphone kedua anaknya, lalu membuangnya di jalan. Tentu Matt bingung dengan alasan apa yang akan digunakannya untuk mengambil handphone milik anaknya. Dengan paksaan Matt meminta HP kedua anaknya itu. Tentu mereka bingung kenapa ayahnya sangat memaksa meminta handphone milik mereka. Sambil terus melihat pergerakan motor yang mengikutinya, Matt dengan sengaja mengerai mobilnya sehingga pengendara motor tersebut tak sengaja menabrak mobilnya Matt. Setelah pengendara motor itu jatuh dan memaki Matt, diketahui bahwa si pengendara motor itu ternyata adalah seorang wanita yang merupakan pacarnya Jack. Melihat itu Jack berontak dan ingin turun dari mobil. Tentunya dengan apa yang Matt ketahui mereka tidak diperbolehkan untuk turun dari mobil. Anak-anak Matt kaget dengan sikap ayahnya itu. Sehingga dengan terpaksa akhirnya Matt mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau sebenarnya ada bom di mobil itu. Setelah Matt mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kedua anaknya memberikan HP mereka kepada Matt untuk dibuangnya. Dengan terkejut dan tidak percaya, anak-anaknya bertanya kenapa orang itu melakukan ini kepada mereka dan bertanya apa kesalahan yang telah dilakukan oleh ayahnya itu. Matt tentu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena Matt juga tidak tahu dan tidak mengenal orang ini. Tak berselang lama, orang itu memberikan sebuah lokasi di handphone tersebut dan menyuruh Matt untuk pergi ke sana. Dan secara kebetulan Matt mendapat panggilan mendadak dari Sylvin dan orang itu meminta Matt untuk menerima panggilan tersebut. Matt mengangkat panggilan dari Sylvin dengan kepanikan dan nada ketakutan. Sylvin langsung bertanya kepada Matt dan mengatakan bahwa terdapat bom di mobilnya. Mendengar itu Matt bingung harus mengatakan apa karena dia juga tidak tahu apa-apa. Tak berselang lama sampailah Matt ke lokasi tersebut yang ternyata itu adalah tempat Sylvin berada. Sylvin berada di dalam mobil dengan pacarnya yang mana pacarnya sangat panik dan ketakutan yang membuat Sylvin semakin kebingungan. Mendengar tentang itu Matt mencoba untuk menenangkan Sylvin dan menyuruhnya untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Namun sayangnya karena pacar Sylvin tidak bisa mengendalikan dirinya dan kebetulan terdapat polisi patroli yang melihat keributan di dalam mobil tersebut sehingga Sylvin dan pacarnya didatangi oleh polisi tersebut. Polisi yang tidak tahu apa-apa berpikir bahwa Sylvin melakukan hal yang buruk kepada pacarnya dan menyuruh mereka untuk turun. Karena pacarnya Sylvin ketakutan dan terlalu panik dia kemudian turun dan melihat kejadian tersebut dengan kepanikan Matt langsung memicu laju mobilnya yang tak disangka terdapat sebuah CCTV yang merekam semua kejadian tersebut. Sambil melajukan mobilnya penelpon tidak dikenal kembali memerintah Matt untuk menghubungi istrinya Hitar. Matt bingung kenapa harus menghubungi istrinya. Orang itu lalu mengatakan kalau ada sebuah berangkas penyimpangan di bank AIG atas nama Matt dan meminta istrinya untuk mengambil semua uang milik Matt yang ada di sana. Ujung-ujungnya duit. Dengan situasi yang mendesak dan terhimpit Matt pun tak bisa menolak akan perintah tersebut dan menghubungi istrinya Hitar. Saat Matt menghubungi istrinya ternyata HP Hitar sedang tidak aktif. Mengingat akan perkataan istrinya waktu berada di rumah Matt kemudian menghubungi teman istrinya yaitu Christina. Saat Matt menelpon Christina dan menanyakan di mana Hitar jawaban yang tidak terduga terlontar dari mulut Christina bahwa ternyata istrinya Hitar sedang berada di kantor pengacaranya yang sedang mengurus percaraan antara Matt dan Hitar. Situasi yang sulit keadaan terhimpit dipenuhi rasa panik ditambah kabar pahit abot abot Perkataan dari Christina tentu tak hanya mengagatkan Matt namun juga anak-anaknya sontak mereka menjadi sedih dan tak mau hal tersebut terjadi Sebagai seorang ayah Matt mencoba untuk tetap tangguh dalam posisi yang very-very danger Setelah mendapat informasi dari Christina dimana keberadaan kantor pengacara dari Hitar Matt langsung mencari alamat dan nomor telpon kantor tersebut Setelah dia menemukannya dia langsung menghubungi dan masih saja abin kantor mencoba menutupi keberadaan Hitar dengan dengan nada sedikit marah pada admin kantor pengacara tersebut Matt mengatakan bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja dan ada keperluan yang sangat-sangat genting pendengar itu admin kantor pengacara lalu memberikan telponnya kepada Hitar singkat kata singkat cerita Matt menceritakan segala hal tentang apa yang terjadi sekarang ini Hitar diakinkan dengan mendengar suara dari kedua anaknya tersebut Hitar lalu pergi ke bank sesuai petunjuk yang diberikan oleh Matt serta Matt juga meminta maaf kalau selama ini tidak mempunyai waktu dengannya dan Matt mematikan telpon itu sebagai seorang anak Emily mencoba untuk menenangkan Matt dan mengatakan semua akan baik-baik saja tentu Matt agak dikuatkan dengan perkataan Emily tersebut lanjut si penelpon kembali mengarahkan Matt untuk bersembunyi sambil menunggu Heather menyerahkan uang tersebut kepada Matt sambil menunggu Matt mencoba melihat berita di salah satu stasiun televisi dimana sudah memberitakan tentang pengeboman yang sedang terjadi dan diduga Matt merupakan tercangka karena terlihat di rekaman CCTV di dekat kejadian tersebut singkat cerita istrinya berhasil membawa uang yang dimaksud dan Matt juga telah menunggunya di luar bank itu tetapi saat istrinya mendekat ada sebuah perubahan rencana yang ternyata gerik-gerik mereka sudah diawasi pihak Interpol dan sudah mengupung tempat itu kembali orang itu menyuruh Matt untuk segera pergi dari sana dan menuju lokasi yang telah diberikannya lewat handphone itu selama perjalanan Matt mengatakan kalau bukan dia yang menelpon polisi tetapi orang itu mengatakan kalau dialah orang yang telah menelpon mereka sebagai pengalihan untuk hal yang lebih besar lainnya orang itu lalu mengatakan kalau yang dia inginkan adalah sebuah berangkas lainnya yang Matt miliki bersama Anders di sebuah bank di Dubai sebuah jaminan darurat investasi sebesar 208 juta euro tentu Matt terkejut mendengar hal tersebut bagaimana orang itu bisa mengetahui ada uang di sana setelah lokasi dikirim oleh penelpon tidak dikenal tiba-tiba samuan telpon dari pria tersebut terputus dan memberi waktu bagi Matt untuk menyelidiki sedikit tentang bom yang ada di bawah jok mobilnya saat dalam perjalanan mereka hitam menelponnya yang ternyata itu adalah Europol dengan agennya yang bernama Angela Brickman mereka mencoba untuk berkomunikasi Angela mengatakan kepada Matt untuk menyerah dari pelariannya dan meminta untuk menyerahkan anak-anaknya Matt yang mendengar perkataan dari Angela berkesimpulan kalau dirinya lah yang dianggap teroris oleh mereka karena serangkaian peristiwa penghubungan yang terjadi belum selesai Matt berbicara dengan Angela panggilan dari pria tidak dikenal kembali terhubung dan menyuruh untuk cepat ke tempat yang telah disuruh tak berserang lama sampailah Matt di tempat yang dimaksud disana ternyata sudah ada Anders yang menungunya juga menanyakan kenapa ada bom du mobilnya serta bertanya salah apa dirinya terhadap Matt tentu Matt mengatakan bahwa dia juga tidak tahu tentang apa yang terjadi saat ini Matt meminta Anders untuk memberikan izin pencairan dana likuidasi rekening jaminan darurat pada bank di Bubay Matt dengan diperintahkan orang itu mengancam Anders untuk segera mengirimkannya masuk ke dalam rekening milik Matt kalau tidak dia akan membunuhnya dan juga anak-anaknya setelah uang itu berhasil dicairkan orang itu menyuruh Matt membuka kotak dashboard mobil miliknya dan menemukan sebuah pistol di sana orang itu lalu menyuruh Matt untuk menembak Anders Matt pun serba salah dimana orang itu meminta memilih antara membunuh Anders atau dia dan anak-anaknya yang akan mati pikiran dan jiwanya terus memberontak yang akhirnya Matt memilih untuk tidak menembak sahabatnya itu lalu saat sebuah kereta barang melintas dan beleduk menecah mobil dari Anders meledak dan pecahan dari mobilnya mengenai mobil Matt yang membuat Emily terluka tertusuk serpihan itu Matt marah dengan semua kekacauan yang terjadi padanya Matt mengatakan kepada orang itu untuk bertemu langsung dengannya kalau memang ingin memiliki semua uang itu tetapi saat dalam perjalanannya para polisi yang mengetahui mobil milik Matt lalu mengejarnya aksi kejar-kejaran pun terjadi dan saat sampai di sebuah terowongan sinyal handphone miliknya menghilang di ujung terowongan itu para polisi telah mencegatnya dimana beberapa sniper anjing pelacak dan juga penjinak bom terlihat di sana istri Matt juga telah berada di sana agen Europol Angela berusaha mendekati mobil Matt dan berkomunikasi dengannya Angela berusaha menyelamatkan semua kekacauan yang dibuat oleh Matt dia juga telah mematikan signal telpon sejauh 5 blok namun dia masih menduga kalau Matt adalah dalam pelaku semua kejadian yang terjadi Angela bertanya tentang tujuannya membuat kekacauan di wilayahnya itu dan bertanya-tanya mengapa rekan-rekan kerjanya menjadi targetnya dalam peristiwa pembunuhan ini karena dari info yang dia dapatkan Matt sedang mengincar uang investasi dari para investornya mendengar itu Matt bingung mengapa dia yang dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan Matt mencoba menjelaskan kepada Angela satu persatu tetapi Angela tidak serta-merta mempercayai perkataan Matt setelah berhasil mengeluarkan anaknya di dalam mobil Matt meminta waktu untuk berbicara dengan istrinya untuk mengatakan kalau dia bukanlah pelakunya tetapi istrinya seakan-akan tidak percaya dengan Matt dan mengatakan lebih baik Matt mempercayakan semuanya kepada polisi Angela pun masih meminta Matt untuk menghentikan semua aksinya dan membiarkan Matt masuk ke dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan semua ini Matt berpikir kalau dia telah dijebak oleh orang itu karena dari perkataan Angela dia bisa menyimpulkan kalau pihak Europol lebih fokus untuk menghentikan aksi Matt daripada mencari pelaku yang sebenarnya Matt mengatakan kepada Angela kalau dia akan menyelesaikan kejadian yang menimpannya ini dengan caranya sendiri kemudian Matt bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan kejar-kejaran antara Matt dan polisi pun terjadi kembali saat Matt melaju dengan kecepatan penuh panggilan dari orang asing pengebom tersebut kembali terdengar dan Matt mengangkatnya Matt dengan kesal dan penuh ancaman mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan uang tersebut jika tidak bertemu secara langsung dengan si pengebom tersebut karena uang yang dia inginkan berada di bawah kendali Matt orang itu pun mengetujui permintaan Matt namun dia menentukan lokasi dimana mereka akan bertemu Matt telah sampai di lokasi pertemuan dengan orang tersebut dimana di lokasi itu dipenuhi para demonstran kemudian seseorang dengan mengenakan topeng masuk ke mobil Matt dan menyuruh Matt untuk pindah dari lokasi tersebut di suatu tempat mereka berhenti dan pria bertopeng tersebut membuka topeng yang tak disangka-sangka ternyata itu adalah Anders Matt tidak percaya karena dia melihat sendiri kalau Anders mati dengan ledakan bom Anders mengatakan kalau semuanya sudah dia rencanakan termasuk merengkam semua ancaman yang Matt katakan kepadanya bom uang dan semua pembunuhan itu telah mengarah kepada Matt dia juga sudah menyiapkan pembayaran itu masuk ke dalam uang kripto agar tak terlacak semua itu dia lakukan karena dia tidak mau mendekam di dalam penjara karena bisnis investasi mereka sudah gagal meskipun Matt adalah orang yang paling loyal dengan 18 tahun mengabdi di perusahaan yang telah dia bangun serta penggila kerja yang tak terhitung jumlahnya sampai sampai mengabekan waktu bersama keluarga yang membuat anaknya Matt membencinya serta istri Matt juga ingin menceraikannya mendengar itu semua Matt sudah tak bisa menahan kemarahannya lagi dan mengatakan kepada Anders bahwa seorang akan melakukan di saat dia tak takut dengan apapun lagi kemudian Matt melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh dan menabrakkan mobilnya pada sebuah dia yang membuat mobilnya terguling tepat di atas jembatan yang membuat remote bom yang dipegang oleh Anders terjatuh saat Anders mencoba mengambil remote tersebut Matt meloncat ke dalam sungai dan mobil pun meledak bersamaan dengan Anders yang masih ada di dalamnya dan Matt pun selamat terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe di like dan di komen kita pamit dulu see you terima 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 kasih.